tes-tes 1,2,3,3,2,1, tes, 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 tes nah ini pakai mic external wireless Saramonic itu hasilnya seperti apa nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman semua ya kali ini saya akan mencoba menghubungkan GoPro ini dengan mic external kenapa butuh mic external ya padahal suara asli dari mic bawaan GoPro ini sudah cukup bagus di internal ini mic nya pun juga bisa di gain nya dinaikkan standar mic standar plus jadi nanti kurang lebih 20db suaranya akan lebih kencang tapi bukan itu masalahnya sebetulnya kenapa kita butuh mic external karena ketika kita jauh dengan GoPro ini maka suara yang diterima atau yang masuk ke GoPro ini akan pelan contohnya seperti ini misalnya kita saat motoplok atau saat backplok kita taruh di atas helm atau ditaruh di handlebar di setang kita sambil ngomong maka suaranya akan pelan itu yang pertama yang kedua selain suara pelan itu juga nanti akan kalah dengan suara kebisingan di sekitar kita itu yang pertama yang kedua alasannya adalah ketika kita ada sesi misalnya interview atau ada yang ingin kita ajak bicara gitu kita harus mindah-mindahkan GoPro ini deket dengan maaf mulut lawan bicara kita kemudian balik lagi ke kita atau sebaliknya tapi ke dengan mic eksternal maka mic nya yang kita geser syukur ada dua mic misalnya mic wireless maka itu akan hasilnya lebih bagus itu jadi kenapa alasannya kita pakai mic eksternal ini bagaimana cara menyambungkan mic eksternal ini ke GoPro oke ada dua cara ada dua cara yang pertama itu sebetulnya pakai media mode nah media mode cuman saya belum ada media mode nah adanya saya ya adalah dengan cara yang kedua itu pakai adapter mic ini adapter mic nah ini kayaknya sama ini dari mungkin dari GoPro 5, 6, 7 saya sudah coba di 7 8, 9 dan mungkin dan 10 ini nah kebetulan saya ada ini nah ini yang akan saya praktekan bagaimana ini kita pasang di GoPro ini oke nah ini sebetulnya kita pasang langsung disini bisa tapi akan kayaknya kurang aman ya kalau ini kita langsung colok disini terus ini gantung seperti itu makanya dibutuhkan satu casing yang bisa menampung ini atau memuat ini kemudian ini kita koneksi itu nah itu yang kita butuhkan adalah casing seperti ini ini kebetulan saya pakai ulansi yang tipe G94 ya nah ini untuk GoPro 9 maupun 10 ini bisa belum belum kita memasang GoPro ini di casing ini oke kita buka baterainya dulu kita lepas tutup baterainya karena nanti sudah tidak diperlukan lagi disini kita buka nah ini cara melepasnya sederhana ya tinggal tuh jadi di ini kita sudah tidak pakai nah oh iya ini mungkin saya sekaligus perkenalkan aksesoris yang ada di casing ini ya casing ini ada beberapa tambahan aksesoris ini misalnya ini dudukan untuk bisa untuk satunya untuk mic eksternal gitu ya nah ininya untuk flash atau untuk lampu itu ada tambahan seperti ini nah di paket ini juga juga ada ini tempat untuk masang filter misalnya GoPro kita kita akan tambah dengan filter nih filter CPL, ND dan sebagainya ini bisa kita pasang disini ini diameternya 52mm ya kalau kita mau beli filter kemudian kita pasang disini tapi kebetulan sekarang saya belum butuhkan dan itu juga ada tutupnya ya oke saya lanjut jadi kita buka nah cara bukanya ini dikeser kemudian nah buka nah ini juga perlu dibuka yang tutup samping untuk apa namanya untuk ini nanti colokan kita juga buka ini nah oke oke sederhana jadi kita masukkan GoPro nya ke dalam casing ini sudah nah kita kunci bagian atasnya ini tuh sudah kunci kemudian kita masukkan sampingnya nah sudah selanjutnya kita pasang ini apa adapter mic nya ini lewat sini oke kita masukkan nah sudah sudah sekarang kita hidupkan kita cek apakah mic nya sudah terkoneksi kita lihat standar mic sudah terkoneksi ya standar mic kita pakai yang standar aja enggak standar mic plus ya nanti gainnya terlalu kuat kalau pakai standar mic kita eh standar mic plus kita pakai standar mic ke bawah GoPro ini sudah otomatis detect adapter mic ini jadi kita tinggal menyambungkan ke mic external nanti kita coba praktekkan kalau ini kita lepas apakah otomatis mic yang di dalam GoPro nya aktif nah kan jadi bagusnya GoPro ini sudah bisa auto detect ketika ada mic external kita koneksi ini nah ini kita coba sambung lagi tuh langsung muncul ya langsung muncul dan otomatis detect nah sekarang kita tinggal mempraktekkan bagaimana suaranya teman-teman semua saya akan melakukan tiga percobaan yang pertama itu pakai mic internalnya GoPro ini itu jadi mic bawaan ya gitu kemudian yang kedua nanti saya pakai mic external pertama itu ini ya mic kabel bawaannya saromonik ini gitu ya ini kan ada mic kabelnya ya atau mic lava layer ya oke itu yang kedua kemudian nanti yang ketiga saya akan coba ini mic wireless ini nanti kita coba bandingkan hasilnya seperti apa gitu kita melakukan percobaan pertama ya percobaan pertama menggunakan mic yang masih bawaan GoPro ini jarak GoPro dengan apa menurut saya kurang lebih 15 sampai 20 cm ya tes 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 123 321 tes tes ini memakai mic asli bawaan GoPro hasilnya bagaimana silahkan didengarkan oke saya akan melanjutkan dengan percobaan kedua yaitu menggunakan mic external kabel oke mic ini akan saya letakkan di daku saya ya oke oke tes tes 123 321 tes tes ini menggunakan mic external kabel syarmonic lava layer ya ini tes bagaimana kualitas suaranya dan gainnya silahkan dinilai oke ini pakai mic external kabel oke sekarang saya lanjut dengan percobaan yang ketiga itu pakai mic wireless pakai mic external wireless ini kebetulan pakai syarmonic ya nah nah ini apa mic transmitternya ini saya jepit di baju saya ya di bawah dagu saya tes tes 123 321 tes 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 nah ini pakai mic external wireless syarmonic gitu hasilnya seperti apa nanti silahkan dinilai ya ini pakai mic external nah ini ketika kita bawa jauh misalnya ini jauh di sana gitu apakah ada perubahan gain ya misalnya semakin jauh volume suaranya mengecil kita dekatkan itu membesar seharusnya tidak tidak ada perbedaan makanya ketika pakai mic ini mic apa external wireless ini ini kita bisa ngomong jauh dengan gopurnya oke ini percobaan ketiga silahkan dinilai baik demikian tadi teman-teman semua percobaan saya menyambungkan mic external ke gopro ya tadi kita juga coba pandingkan yang pertama dengan mic asli bawaan gopro yang kedua itu dengan mic kabel ini saramonic kemudian yang ketiga itu yang pakai wireless saramonic ini oke silahkan dinilai sendiri bagaimana hasilnya gitu tentunya ada plus minusnya ya gitu ada praktis dan ribetnya juga gitu silahkan dipertimbangkan mana yang mau digunakan dan kapan akan digunakan baik itu aja dari saya mohon maaf kalau ada yang kurang jika video ini bermanfaat mohon jika berkenan di like komen maupun subscribe ya tentunya ya oke terima kasih wassalamualaikum tes tes 1 2 3 3 2 1 tes 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 nah ini pakai mic external wireless saramonic itu hasilnya seperti apa nanti silahkan dinilai ini pakai mic external terima kasih terima kasih Terima kasih.